Saya adalah Kapitan Patimura yang lahir sebagai Thomas Matulesi pada 8 Juni 1783 di Saparwa. Orang tua saya bernama Franz Matulesi dan Franzina Silahoy, dan saya memiliki seorang kakak laki-laki bernama Johannes Matulesi. 7 Mei 1817 dalam rapat umum di Baileu Negeri Haria, saya Thomas Matulesi dikukuhkan dalam upacara adat sebagai Kapitan Besar. Pada 20 Mei 1817 diadakan rapat raksasa di Haria untuk mengadakan pernyataan kebulatan tekad melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Peringatan kebulatan tekad ini dikenal dengan nama proklamasi Porto Haria yang berisi 14 pasal pernyataan dan ditandatangani oleh 21 Raja Patih dari Pulau Saparwa dan Nusalao. Proklamasi ini membangkitkan semangat juang yang mendorong tumbuhnya front-front pertempuran di berbagai tempat bahkan sampai ke Maluku Utara. Pada tanggal 20 Mei 1817 saya Patimura kemudian memilih beberapa orang untuk membantu berjuang melawan Belanda yaitu Antonir Hebob, Philips Latimahina, Lukas Selano, Arong Lisapali, Melcior Kesaulia dan Sarasa Sanaki, Marta Kristina Tiahahu, dan Paulus Tiahahu. Barulah 28 Mei 1817. Proklamasi Haria dan Keberatan Hatawano dibacakan tetapi sebelum. Dibacakan Melciorlah yang menandatangani proklamasi Haria pada musyawarah besar di Baileu Haria tanggal 28 Mei 1817. Ia diangkat oleh Thomas Matulesi Kapitan Patimura sebagai salah satu komandan pasukan rakyat di Pulau Haruku untuk merebut Benteng Belanda, Zelandia, di bawah pimpinan Kapitan Lukas Selano yang dibantu oleh Kapitan Lukas Lisapali alias Kapitan Aron. Serta proklamasi Haria disusun oleh Thomas Matulesi. 1 Juni 1817 serangan berturut-turut yang dilancarkan oleh rakyat tidak berhasil karena Serdadu Belanda di Benteng Zelandia semakin kuat dengan datangnya bantuan militer ke Ambon. Bala bantuan Serdadu Belanda terus berdatangan lengkap dengan peralatan perang, kemudian melakukan penyerangan ke Benteng Duurstede yang dikuasai pasukan Patimura. Karena terus dihujani peluru dan meriam, Benteng Duurstede akhirnya ditinggalkan rakyat dan kembali dikuasai Belanda. Dengan kedudukan Belanda yang semakin kuat.